Banyak orang memilih kamera Fujifilm karena hasil foto Fuji dinilai memiliki warna yang enak dipandang tanpa perlu melakukan editing dan memiliki hasil file jpg yang oke punya Tapi ada yang belum tahu hasil tone warna Fuji tersebut dihasilkan dari film simulasi yang disediakan oleh Fuji Film simulasi ini sebenarnya dikembangkan Fuji sejak era kamera analog dengan menjual film-film foto dengan ciri warna yang berbeda Pada era digital Fuji memasukkan beberapa warna khas Fuji ini ke dalam kamera digitalnya Nah kali ini saya akan membahas film simulasi pada film dan tone warna pada Fujifilm Oke langsung saja jika kalian belum tahu cara merubah film simulasi ini Untuk bisa melihat semua film simulasi jangan gunakan mode SR plus atau auto yang lain Apaya jika menggunakan mode SR plus yang menentukan film simulasi adalah kameranya bukan kita Tapi jika kalian masih awam gunakan saja mode P atau program lebih dapat diatur Kemudian kalian bisa masuk menu selanjutnya pilih film simulasi Nah disitu kalian bisa memilih film simulasi yang kalian inginkan Yang pertama Provia atau Standard Film simulasi ini adalah standard atau default warna yang dihasilkan oleh kamera Fuji Dan diperuntukkan untuk beberapa macam jenis pemotretan dan berbagai kondisi Kemudian yang kedua Velvia atau Vivid Velvia lebih diperuntukkan untuk pemandangan karena memiliki warna yang cukup kuat Atau saturas yang tinggi dan kontras yang kuat Film ini sangat terkenal di zaman analog karena warnanya yang menonjol tetapi tetap menak dipandang Yang ketiga Astia atau Soft Astia diperuntukkan untuk foto potret gambar yang dihasilkan kontras lebih soft Jadi shadow atau area gelap lebih ngeblend atau gradasi warnanya lebih lembut Terutama warna oranye atau warna kulit lebih menonjol Walau ditujukan untuk potret, kendalanya di saat cahaya kurang bagus Pada Fuji seri tertentu kadang menghasilkan warna kulit yang terlalu menonjol Solusinya bisa menggunakan filter yang lain atau bisa menurunkan saturasinya Kalau kalian menggunakan mode auto atau potret dan ketika dia mendeteksi wajah Dia akan memilih filter ini Selanjutnya yang keempat Classic Chrome Film ini memiliki saturasi yang rendah tetapi meninggalkan warna yang soft Dan meningkatkan kontras pada shadow sehingga memiliki tampilan yang lebih simpel Filter ini kadang menjadi favorit ketika kita mau foto yang bertema minimalis Atau foto OTD atau fashion, foto street dan lain-lain Karena memiliki saturasi yang rendah sehingga lebih fokus pada subjek Selanjutnya yang kelima Pro Night High Filter ini diperuntukkan atau diutamakan untuk foto potret Dengan sedikit meningkatkan kontras Dan memiliki skin tone yang halus dan warna lebih natural Bisa menjadi alternatif dari filter Astia Dan menurutku pilihan yang bagus untuk kalian yang berencana ingin melakukan sedikit editing Sesudahnya Kemudian yang keenam Pro Night Standard Mirip seperti Pro Night High tapi lebih soft lagi di daerah shadownya Cocok untuk kalian yang suka foto potret yang soft dan gradasi yang lembut Filter ini juga lebih nyaman dan leluasa ketika kalian ingin melakukan editing lagi sesudahnya Yang ketujuh Across Foto hitam putih dari Fuji yang mendekati dari film kamera analog Meningkatkan detail gambar dan ketajaman Selanjutnya Monocrow merupakan standar film hitam putih Kemudian ada Sepia Pasti sudah pada tahu yaitu filter yang terlihat seperti kamera tua atau jadul itu yang berwarna agak kuning-kuning gitu Dan hampir semua kamera ada biasanya filter seperti ini Sepia ini Jika kalian masih bingung memilih filter Berikut ini adalah grafik perbandingan beberapa film simulasi Fujifilm Jika kalian belum puas dengan film simulasi yang disediakan Kalian bisa memodifikasi dengan cara masuk ke quick menu dengan menekan tombol key Kemudian di baris ketiga kita bisa melihat Yang pertama High tone Atau high light tone Jika kalian menambahkan high tone ini Maka daerah yang terang akan semakin terang Jika kalian menguranginya Maka daerah terang akan lebih redup atau soft Selanjutnya ada High tone Atau shadow tone Jika kalian menambahkan high tone ini Maka shadow atau area gelap akan semakin gelap Jika kalian menguranginya Maka area gelap akan lebih terang Ini bisa kalian manfaatkan ketika kalian Misal foto pemandangan di siang hari Biasanya shadow terlalu kuat Kalian bisa menguranginya Sehingga detail di area shadow lebih dapat Kemudian ada color tone Kalian bisa mengurangi atau menambahkan kekuatan warnanya melalui menu ini Selanjutnya serpent atau ketajaman Kalian bisa mengatur tingkat ketajamannya Apakah ingin tajam atau lebih soft Oke terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe Oke thank you